Apa ini katanya? Kok lembek-lembek gitu kan? Kok apalah ini? Udah lah penasaran kali ini Tengok di halacinya Ditengok apa coba? Bangkit tikus Assalamualaikum guys Kembali lagi bersama aku Nindi El Socorvina Nah kali ini aku tuh gak mau jalan-jalan dulu atau bagaimana dulu ya Jadi kali ini aku itu mau cerita sedikit Yaitu yang film-film lagi panas-panasnya Yaitu Dan aku juga suka sih Suka banget Dan itu ada di siaran SJTV Kalian pasti tau apa coba Dari jendela SMP Nah cerita itu kan diangkat dari novel Nah disini aku mau menceritakan Sedikit dari cerita yang di TV Dengan yang di novel Jadi aku mau masih tau lah Perbandingannya itu Apa bedanya Yang di novel dan di TV Jadi kalian stay tune terus channel aku Karena aku akan mengungkap semua perbedaannya Dan kesamaannya gitu lah ya Karena kan gak semuanya itu sama Dengan di novel dan Diceritakan di TV Oke Langsung aja Check it out Jadi guys Buku novel dari jendela SMP itu Diciptakan atau ditulis Oleh seorang penulis yang bernama Mira Wijaja Dan terbitan pertamanya itu Diterbitkan di Grah Media PT Grah Media Pestaka Utama Anggota IKPI pada Di Jakarta September pada tahun 1983 Dan itu mungkin Cerita-cerita yang Udah Beribu Ber Gak beribu sih maksudnya Udah berpuluh-puluh tahun yang lalu Gitu ya kan Jadi itu emang Dulu masih Jaman-jamannya Ya masih polos-polosnya gitu lah ya Kalau kita lihat Dari yang di TV itu Itu kan kita udah tau Apanya lah Endingnya itu Itu hamil Nah itu mungkin Bukan yang Kita tau sekarang gitu ya kan Itu mungkin Kan kalian penasaran kan Makanya kalian tuh jangan Berburuk sangka dulu Simak Cerita aku ini Dari novelnya Dan aku akan Nyeritain gak langsung Sekali banyak Karena ini Ada 352 Halaman 352 Udah banyak banget Dan aku akan Ceritain Step by stepnya Jadi aku mau ceritain dari Step 1 Sampai step 3 Dulu Jadi Kalian Tonton terus Kalau misalnya Kalian suka Sama cerita aku Kalian komen Terus kalian like Dan jangan lupa Di subscribe ya Jadi teman 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 Cerita pertamanya itu Joko ini Adalah seorang Anak babu Atau pembantu Nah yang dicerita itu Nama ibunya itu Inah Nah tapi yang disini itu Nama aslinya itu Inem Nah Joko ini Anak seorang pembantu Yang bernama Ibunya bernama Inem gitu ya guys ya Jadi Dia itu Memang Terlahir di keluarga Yang miskin gitu Yang buat sekolah aja Kagak punya biaya Gitu kan Jadi itu dia Ibunya itu Bekerja keras lah Untuk dapat Menyekolahkan Joko Tapi Apadaya juga Karena orang itu Hidup di kota Dan sekolah yang ada disitu Adalah sekolah Elit gitu Sekolah orang kaya Lah ya kan Nah Itulah ibunya itu Nggak tau Bingung lah Jadinya Joko ini Bisa sekolah disitu Dapet Baju gratis Buku gratis Dan segala macemnya Pokoknya gratis Tapi Kata Kepala sekolahnya itu Dia itu Harus Bersihkan Kelas Bersihkan WC Bersihkan Pokoknya kayak Pembersih sekolah lah Gitu ya kan Nah Itu dia baru bisa Bisa Semua dapat Gratis Nah beda di cerita Yang di STP itu ya Dia itu Lebih meringankan lagi Jadi itu dia dapat Biasiswa Gitu Nah Sama ceritanya Mamanya Joko ini Kerja di Tempatnya Pak Prapto Yaitu Kepala sekolah Yang mempunyai Sekolah itu Nah Tapi Bedanya itu aja ya Si Joko itu Bisa sekolah disitu Harus membersihkan Lingkungan sekolah itu Kalau yang dipilih itu Dia itu dapat Biasiswa Gitu ya kan Nah Sama Juga Disitu itu Dia mempunyai Bukan musuh sih Sebenarnya Sebenarnya si Si Joko ini Gak punya musuh guys Dia itu ya Emang anak miskin ya Biasa-biasa aja lah Dia tau di kiri Dia itu miskin gitu kan Jadi Ada salah satu orang Dia itu orang kaya Namanya Jino Nah Kalian udah tau juga Pas dia dipilm itu kan Si Jino itu emang sosok kali kan Emang dia orang kaya Jadi apa-apa Sultan mah bebas Kata orang-orang sekarang ya kan Nah jadi tuh Joko setiap paginya itu Pasti membersihkan laci Nah Setiap dia membersihkan laci Yang pertama itu Kayak Sampah seluruh Jakarta lah Dimasukkan ke lacinya si Joko Dimasukkan lah ke lacinya si Jino ya kan Biar capek lah si Joko Ini bersihkannya Udah taunya orang itu Si Joko tuh akan bersih-bersihkan Dimanfaatkan lah sama orang itu Udah dimasukkan lah Sampah-sampah Semua itu kan Kelaci-lacinya Udah biar mampus Itu si Joko bersihkan Gitu lah pikirnya Jino ya kan Udah Oh pikir Jino Kurang ajar ini katanya kan Udah lah Aku anak pembantu Gak bisa ngapa-ngapai Udah lah Aku bersihkan aja Udah Udah Aman Udah Gak buka si Jino Udah lah Hari lagi Hari-hari-hari Makin menganeh-aneh Keadaan si Jino ini kan Dimasukkannya Minatang Minatang apa coba Biasanya Belum tau kan Dirogo-rogo lah Sama si Sama si Joko kan Apa ini katanya Kok lembek-lembek gitu kan Kok apalah ini Udah lah Penasaran kali Ditinggok di lacinya Wow Ditinggok apa coba Bangke tikus Bangke tikus Bangke tikus dimasukkannya Si Jino ke dalam Laci itu kan Udah Tengok nyajari dia Oh masih ada Udah gak jelas sekali Si Jino ini kan Kok si Joko ini merasa Kok udah kali aku Kok udah itu kali Oh udah diinjak-injak kali Harga diri aku Gini katanya dia Gitu kan Oh udah gak bisa dibiarin ini Harus kasih pelajaran Kata dia kan Oke udah Udah besoknya Jadi kalau Jino itu Datang ke sekolah Semuanya harus beri jalan sama dia Mau orang Mau benda itu Ditabrak aja lah sama dia Kalau gak minggir ya Kapok situ Gitu kan Nah Sultanah bebas Gitu kan Nah jadi hari itu tuh Si Joko ini gak mau minggir Begitu gini jalan Oh dipelintir lah Tangan si Tangan si Jino Gini kan ke Joko pula kan Jadi sama si Joko Dipelintir lah tangannya Tangannya Gino dipelintir Dah begelut orang itu disitu Begaduh Nah begaduh kan Udah begaduh orang itu Oh kawan-kawan ini Seneng kali Wak Macem Dapet tontonan gratis Gitu kan Dapet tontonan gratis Oh sedop Wih Datang kawan-kawannya Ada yang Manggil guru Ada yang Kayak Itu Wak Petarung itu kan Kasih duit Nah 5 ribu Nah 5 ribu Jadi kawannya itu Semua ngasih gitu Dah ngasih kan Udahnya Kok jadi kayak Wak Nadia Marah aku ya Sebenernya aku gak ngikut Ngikut kawan itu ya Cuman aku Mau bercerita di cerita yang lain Gitu Nah udah Udahnya itu Abis itu Ulan 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 Tau lah kalian kan Disitu juga sama Ulan itu sebagai ketua kelas Nah kalo yang diceritanya Yang awal itu Si Joko itu Sepedanya Dinaikkan Ke atas pohon Dan ditulisnya itu Jabi Nah Jabi Jabi itu Ternyata singkatan Dari Joko Anak Babu Guys Jadi Joko Anak Babu Gitu dia kan Ya jadi Udah lah Udah kan Begadu orang itu Begadu Begadu Ulan Misah kan Misah Sama sih Kayak yang diceritanya itu Sama Ulan misahkan juga Pisahkan Awal singkatnya aja lah Dipisahkan Si Gino Numbu Udah lah Kena Sininya Ulan Tapi disitu Cuman ininya aja sih Bagian sini Terus Tapi kalo yang di novel ini Sini sama dadahnya Sama dadahnya itu Bengkak lah ya Gak tahulah Kayak mana Nah Udahnya Dari situ kan Udah lah Si Ulan ini Kena tumbuk Udah Gak sekolah lah Ulan ya kan Udah Karena dia malu Ininya Karena ininya Bengkak gitu kan Jadi Pak Prapto ini Menindaklanjuti Tindakannya si Gino itu Karena di bulan-bulan Sebelumnya dia Mengapai Ulan Sebelumnya dia Berkelahi sama Joko Dia itu sudah Menghancurkan Gerobak Tukang Jualan Karena apa Karena dia ditagih Dia tuh belum Bayar Belum bayaran Ditagih Marah dia Marah dia Ya Diancurkan lah Gerobak si tukang itu Diancurkannya ya kan Terus Dia udah kurang ajar Sama guruan Udah habis itu Dia mukul si Ulan Emang terlambat sih Pak Prapto itu Menindaklanjuti Tapi Orang tuahnya Si Gino ini bilang Bapak tidak adil Bapak membela Anak pembantu itu Nah Pak Prapto Dengan tegas saya Saya tidak membela Siapa-siapa Saya hanya membela Kebenaran Saya tidak takut Bapak siapa Bapak siapa Yang penting Kalau Bapak Salah Anak Bapak salah Ya salah gitu Jadinya yaudah Gino itu Dikeluarkan Dari situ kan Dikeluarkan Udah Dikeluarkan kan Dia dari situ Seudahnya Gino Dikeluarkan itu Di dalam Diri Joko Ada penyesalan Penyesalan dia itu Belum menghabisi Gino seutuhnya Malah si Gino Yang menghabisi Si Joko Nah terus penyesalan dia itu Gara-gara dia sama Gino lah Si Uland itu Jadi luka Gitu kan Udah dikeluarkan lah Udah Si Joko pulang Udah dengan baju yang Kusut Yang Lusuh kali Mukanya udah Lembam-lembam Gitu kan Ditanyalah sama ibunya Berantem lagi Joko Iya bu Kamu tuh harus sadar Jadi Joko Kita itu anak pembantu Kamu tuh anak pembantu Anak babu Tapi terus Joko bilang gini Saya tuh gak mau bu Dihina-hina terus Makanya itu Joko Kamu tuh harus Sekolah yang betul-betul Berjadi orang Katanya Bunya gitu kan Pokoknya Dia tuh sering kali gaduh Gitu mungkin Karena apa Karena dia tuh terus Inje-inje harga dirinya Gitu kan Jadi dia tuh capek Gitu Jadi Sedikit lah Saran buat kalian ya Teman-teman Kalau misalnya Kalian berteman itu Please Kalian tuh jangan Melihat seorang itu Dengan materi ya Jangan lihat dengan materi Material dia Atau apa-apa Jangan lihat dari situ ya Kalau bekawan ya Bekawan aja gitu Bekawan seadahnya Nggak usah lah Kalian berkawan itu Mengandalkan Duit 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 Janganlah kayak gitu Jangan Mandang tinggi Derajat kita Gitu Kita tuh semua sama Manusia sama Jadi kita gak boleh Berteman itu Mandang-mandang Derajat orang gitu ya Jadi kita harus Apa adanya lah ya Kawan ya dikawani Jangan Beda status Ah bukan kawanku Beda derajat Ah kok bukan kawanku Harusnya sederajat Nggak lah Gak usah kayak gitu Jaman sekarang tuh Kayak gitu udah gak guna lagi Gitu ya kan Nah jadi Udah lah ya kan Pokoknya yaudah Dinasehatilah Joko sama ibunya Janganlah kayak gitu Kita tuh anak pembantu Pokoknya kau harus belajar Betul-betul ya Joko ya Biar kita Biar kau itu jadi orang Nggak usah jadi ke ibu Yang miskin kayak gini Katanya Udah gak kaya ilmu Gak kaya duit juga Kata dia gitu kan Udah lah Joko Jangan kayak gitu lagi Katanya kayak gitu kan Nah oke Guys cuman Sampai sini dulu Cerita aku Jadi kalian yang suka Lagi tuh Kalian komen Di bawah Atau bisa DMK aku Ke IG aku Ke FB aku ya Nanti aku kasih Di bawah linknya Nah jadinya Aku Tadi kan aku bilang Dari step 1 2 3 Tapi enggak Ini cuman Masih step 1 aja Juga panjang banget Jadi Step 1 baruan Step 1 Aku baca Jadi step 2 nya belum Ntar Kita lanjutin lagi Step 2 nya Jadi kalian Yang suka Yang mau lanjutin cerita ini Komen di bawah ya Guys Daaah Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya